Hati-hati, karena ini jalur cukup licin ya, apalagi kalau hujan. Oke, kita coba lewat ke sana. Halo, sahabat semua, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gumi Dari Channel. Oke, sahabat, sekarang saya ada di daerah Kamar Kajang. Kita langsung ke sana ya. Ada banyak perbaikan, katanya sih. Kita coba telusuri nanti di jalur Lomajang menuju ke Dampet lewat jalur lintaselatan ya. Nanti sampai di Jembatan Gantung, Beladapera. Oke, kita let's go. Jembatan Gantung Jembatan Gantung Jadi, di sini terjadi pengerukan ya. Ketika kita mau naik ke gunung. Jadi, terukan yang bagian kiri, ini diteruk, kemudian dimasukkan di truk. Kelihatannya dilakukan pendalaman untuk sisi sebelah diri. Jadi, harus dibuka tutup ya. Kita bisa bergantian supaya jalur ini bisa dilewati dengan hati. Kita lihat dulu di sini sahabat ya. Jadi, jalur menuju ke Jembatan Gantung, Geladak, Perak atau ke arah Dampet. Ini sudah pada proses penyelesaian dan pelebaran. Jalannya yang di sebelah kanan ini sudah diuruk sahabat. Nah, ini tingkungan awal ketika masuk dari Lumajang menuju ke Jembatan Gantung, Geladak, Perak ya. Lumayan cukup ramai, karena memang ini hari libur ya. Nah, sementara yang di sebelah sana, ini pada proses pengerukan yang di... Kalau dari sini sebelah kanan ya. Nah, yang di sana itu. Sementara untuk posisi penahan longsor, ini sudah dibuat gorong-gorong. Jadi, yang di sini ini ada gorong-gorongnya. Ini dibuat untuk jalur air ya. Sehingga nanti kalau hujan itu bisa diantisipasi ya. Tidak mengalir kemana-mana, tetapi langsung ke selokan. Oke, sahabat. Kita let's go lagi ya. Jadi, kalau kita melihat jalan ini. Ini sudah lumayan lebar ya. Karena kanan kirinya ini sudah dibetulin. Sudah diratakan. Nah, ini di depan kita bisa melihat, sahabat. Ini sudah dilakukan hot mix. Jadi, yang di sebelah kanan ini diterup. Kemudian nanti di hot mix ya. Cuma ya harus hati-hati, karena ini jalur cukup licin ya. Oleh itu kalau hujan. Oke, kita coba lewat pesan. Jadi, truk ini membawa beberapa... Batuan ya, untuk diuruk di sebelah sini. Oke, kita coba lihat itu teman-teman sudah lewat ya. Kita lewat aja. Jadi, kedalamannya ini sekitar 50 cm ya. Oh, kok kita matang-teman dulu. Jadi, jalur ini lumayan berbahaya ya. Karena memang sedang ada kegiatan perbaikan jalan. Jadi, harus hati-hati sekali. Apalagi jalannya ini sudah banyak di... Banyak tanahnya, jadi agak licin ini, sahabat. Oke, jadi ini semua dikeruk ya. Ini sampai jembatan gantung belakang merah, sahabat. Jadi, mulai diperlebar dikeruk kanan gunungnya. Yang sebelah kirinya, yang dekat jurang ini, juga diratakan. Nah, kita sudah mendekati jembatan gantung belakang merah atau besok kebukan. Kalau di sini aman-aman saja, karena memang sudah diperbaiki ya. Jadi, sebelum masuk jembatan tadi, prosesnya perbaikan jalan. Jadi, kalau siapapun yang lewat sini harus hati-hati. Terutama yang belum pernah lewat ya. Dari Malang, Gambit ya, menuju Kelomacang lewat jalur selatan. Ini harus hati-hati. Sementara di jembatan gantungnya, ini juga kondisi masih sepih ya. Baik sahabat semua, dimanapun Anda berada. Sekarang ini saya sudah ada di tengah-tengah jembatan gantung geladak perak ya. Besok kopokan di Lemacang. Kondisi terakhir seperti ini, karena ini kondisi masih pagi menjelang siang ya. Jadi, masih sepi. Sementara jalur yang tadi diperbaiki, itu ada di sini ini. Jadi, jalan kalau dari sini menurun, ini diperbaiki ya. Sementara itu, untuk aliran air di bawah jembatan gantung geladak perak ini, biasa saja kembali normal ya. Baik sahabat semua, dimanapun Anda berada, demikian tadi informasinya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa terhibur. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!